So guys, hari ini tuh kan gue seperti biasa lah ya Gue sekolah, gue pulang sekolah gue ngeliat berita gitu kan Nah, lu udah tau kan maksud gue bilang apa? Jadi saat gue lagi scroll-scroll Instagram ya Seperti biasa lah, gue dapet berita kan dari Instagram biasanya bos ya Nah, pas gue lagi scroll-scroll Instagram gitu kan Tiba-tiba gue nemu nih ada berita terbaru tentang Sriwijaya Air Hah, susah banget ngomong gitu doang ya Intinya, gue dapet berita di mana katanya di Pulau Laki ya Nah, nama pulaunya itu emang Pulau Laki gitu Bukan pulaunya Laki-Laki, enggak Pulau sejak kapan ada jenis kelamin? Aduh, joke sebab apa So, jadi ada di Pulau Laki itu ada tulisan SOS gitu cuy Nah, disini kita bakal cari tau nih apakah benar disitu ada korban selamat dari si Wijaya Air ini atau enggak gitu kan Nah, maka kita bakal liat ya Mena beritanya gimana gitu kan Dan yang kedua yang bakal kita bahas hari ini adalah Babang Air Syah Ramadan Yang udah pernah gue bahas dulu ya Mena sering banget Ternyata nih ya Sekalian ngupil ya Mena Ternyata, dia ternyata bikin video lagi yang bikin meresahkan nih Dia ngatain Vicky Naki alay bos sama Dayana Waduh, gue fans Vicky Naki sama Dayana Gue nge-ship mereka berdua Nah, tidak setuju dengan berita ini gitu kan Oke, kita bakal masuk ke intro dulu men Let's go Yo, ho, ho, man, kembali lagi Baru, gue semuanya Oke, teman-teman, kali ini men Ini kenapa jatuh? Ya, elah, nekin lagi Nah So, hari ini kita bakalan ngeliat berita terbaru dari yang gue belan tadi Yaitu SOS di Pulau Laki Ya, Mena kan katanya tuh Pesawat Sriwijaya Air ini kan jatuh di deket Pulau Laki gitu kan Nah, bisa jadi Ini SOS ini tuh dari korban dari Sriwijaya Air yang masih selamat gitu Nah, katanya kayak gitu ya Mena Bukan berarti gue mengatakan kayak gitu Bukan, ini kita belum tau informasi terbaru gimana gitu kan Nah, kita bakal langsung aja ke beritanya, men Let's go Hebo, sinyal darurat SOS di Pulau Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air gitu Nah, jadi ini ada videonya nih bos Kita bakal coba untuk menonton videonya dulu Untuk memberi tau kepada kalian ya kan Gimana bentukan SOSnya gitu kan Gimana jelasnya, detailnya gimana Heh, oke kita bakal langsung aja liat, men Let's go Dan BTW, disini gue bikin video ini bukan untuk segala macem itu Bukan, men Bukan, disini gue untuk update informasi doang gitu kan Kalau misalnya ada korban dari Eh, ada korban Ada keluarga korban dari Sriwijaya Air Gue mohon maaf Karena ini cuma untuk update info doang gitu kan Bukan untuk bersenang-senang Bukan, men Oke, kita bakal langsung aja play videonya, men Let's go Oke, dari TV1 Dapat berita Kita nonton berita nih bos Sinyal SOS di Pulau Laki Ada korban hidup Nah, ini dia Kenapa nge-pause-nya disini bos Nah, kalian bisa liat nih Ini ada tulisan SOS Jadi kalau misalnya kalian nulis SOS gitu kan Ntar otomatis di Google Maps itu Bakal mendetect Bosannya disitu ada orang yang minta penyelamatan gitu kan Minta diselamatin lah gitu kan Warga net heboh dengan kemunculan simbol Save our souls Atau SOS alert gitu Nah, jadi ada Akun Instagram Yang Ngirim DM gitu kan Ke Instagram mana berita ini Dan dia mengatakan Bahwasannya ada di Google Earth Atau di Google Maps itu ya, men Bukan Google Maps Google Earth, bos Gue ada tadi ngomong Google Maps, bos Maksudnya tuh Google Earth ya, men Nah, kalau Google Maps sama beda lagi Itu untuk alamat ya Maksudnya Google Earth Nah, disitu ada kayak SOS gitu, men Jadi saat Armin yang ngecek itu Ternyata bener-bener ada SOS disitu ya, cuy Waduh Pada aplikasi Google Map Ini yang bener Google Map atau Google Earth? Gue bingung, bos Gimana ya? Yaudah lah Google Earth atau Google Maps lah gitu ya Ampun Oke, jadi disini ada SOS ya gitu ya Nah, terus dia cek Oh, ada di Google Map atau di Google Earth Ini kenapa kita ngebahas Google Earth-nya? Nggak, kayak gitu Maksudnya kita ngebahas ini SOS-nya bener apa nggak, men ya SOS sendiri berarti meminta pertolongan Nah, itu minta diselamatin ya, cuy Jadi kalau misalnya kalian kejebak Di sebuah pulau Kalian bisa nulis tuh SOS ntar bakal kedeteksi sama Google Earth-nya SOS alert mengindikasikan keadaan darurat pada suatu tempat Beran ada tapi yang gua agak beda anjir katanya Mana? Oh, disitu Wah, beneran ada dong Akan lakukan pengecekan sebelum mengambil langkah selanjutnya Oh, jadi Basarna sudah mengambil langkah ya, mena Mana-mana-mana, coba kita baca loh Terkait hal itu, Kaporles Kepulauan Seribu AKBP Eko Wahyu Oke Akan laksanakan pengecekan ya, mena Sebelum mengambil langkah selanjutnya Oke SOS ya, beneran ada dong Wow Oke Udah abis apa nih? Oke, udah abis ya, cuy ya Nah, sekarang kita bakal liat nih ya Gimana ya? Pokoknya kita bakal liat video satu lagi Nah, disitu ada keterangan dari ketua Basarna Nah, segitu aku juga gak tau Pokoknya Bang Rasman Bang Rasman Pak Rasman maksudnya Nah, disini dia ngasih keterangan gitu Karena kita bakal langsung nonton Ternyata banyak baca lagi Karena gue takut salah ngomong Kita nonton aja Mena, let's go Nah, ini nih Media sosial dibawakan kemunculan tanda SOS di pulau laki gitu kan Lama banget pusat dah Langsung aja ke intinya bos Nah, disini ya Sampai saat ini saya belum menerima informasi tersebut Oke Belum menerima datanya Nah, BTW ini videonya itu udah beberapa jam yang lalu ya, meneran Belum beberapa menit lalu Misalnya ini masih update sebelumnya gitu Karena setau gue ada update terbarunya lagi bos Nah, kita bakal denger dulu yang ini ya, meneran Ini udah agak lama nih, udah beberapa jam yang lalu Sesuai dengan informasi yang diberikan tadi ya Oke, ini masih mau melakukan pengecekan ya Ini masih mau melakukan Tanda kalau kemungkinan itu Apakah ada kemungkinan masih ada Surah-surah atau penonton Oke, jadi kalau misalnya kalian kurang denger Jadi ada salah satu penanya gitu Orang yang nanya Katanya apakah masih ada kemungkinan Bahwasannya itu korban yang selamat dari pesawat Sriwijaya Air Ditanya kayak gitu, men Masih gitu Iya Yang sehingga ada tanda SOS di Google Maps Sampai saat ini Tidak ada Keterangan Yang kita Dapatkan bahwa ada Pelimpah yang hidup Jadi untuk yang Tanda SOS tadi Kita coba dalami nanti ya Kita jalan Saya tidak mau berspekulasi Oh, jadi dia Bapak ini tuh gak mau berspekulasi Atau memberikan harapan gitu Karena kalau misalnya dia ngomong Oh masih ada nih kemungkinannya nih Orang korban dari Sriwijaya Air itu masih hidup gitu Itu bahkan bahaya gitu Kalau misalnya dia ngomong kayak gitu Kenapa? Karena bakalan ngasih PHP gitu Kayak ngasih harapan palsu kepada keluarga korban gitu kan Ntar keluarga korban makin sedih gitu Kalau misalnya itu dibuat kayak gitu Maksudnya ya dia bener banget Bahwasannya bapak ini tuh gak mau ngasih spekulasi Atau pendapat secara sepihak gitu Jadi dia harus ngelakuin pengecekan dulu Baru ngasih pendapat gitu Nah, jadi ya mener Setelah gue searching lagi Ternyata ada berita terbarunya nih mener Dari Basarnas Ternyata dia udah ngeupdate terbaru Dan disini kalian bisa baca nih cuy ya Basarnas cek viral tanda SOS di Pulau Laki Dan ini hasilnya Bacut buat piras So, disini ada beberapa berita terbaru ya mener Nah, kita langsung baca aja Langsungnya let's go mener Nah, ini ada berita terbarunya Saya sudah konfirmasi sama anggota di lapangan Tidak menemukan sesuatu Nah, ini hasilnya kata Pak Rasman yang tadi gitu kan Rasman mengungkapkan Pihaknya memperoleh informasi terkait Aktifitas nelayan di Pulau Laki Berdasarkan keterangan yang terima Nelayan menjadikan pulau tak berpenguni itu Sebagai tempat berteduh ketika berlayar di Kepulauan Seribu Biasanya kalau cuaca kurang baik Nelayan akan berlindung di situ Perahunya dinaikkan Mungkin ya dia main handphone atau segala macem Ya bisa aja Tapi kalau berkaitan dengan Sriwijaya Air Tidak ditemukan Ya mungkin SOS itu karena nelayan ini kali ya Mungkin ya Ya you know lah Mungkin ada kesalahan sistem gitu kan Jadi ya intinya mener Hasil dari penelitian atau pengecekan dari Basarnas Ternyata tidak ada Yang namanya korban hidup ke situ Tidak ada Jadi ya gue gak tau itu apakah orang iseng Atau emang nelayan itu yang kesalahan sistem gitu kan Cuman yang intinya gak ada ya cuy ya Nah buat keluarga korban yang tinggalkan Yang mungkin tadinya ada berharap-berharap kayak gitu Ya semoga bisa lebih sabar gitu kan Karena yang namanya berita-berita kayak gini ya wajar aja lah gitu Karena kan orang-orang masih mencari tau gitu Apakah masih ada kemungkinan orang-orang bisa selamat dari Sriwijaya Air itu gitu Nah So kita udah bahas berita yang pertama ya mainan Nah berita yang kedua ini sebenernya kita mau koca-kocakan aja Kita gak bakal serius-serius nih cuy ya Karena kita bakal ngeliat video Bang Ersha Ramadan gitu ya King of Cipok Kalau dulu mah sekarang ya Gue sekarang gak tau ini masih King of Cipok atau enggak gitu kan Nah kita bakal langsung aja ke Youtube ya main Let's go Oke cuy jadi kita udah ada di Youtube Bang Ya you know lah Bang Ersha Ramadan gitu kan Jadi dulu itu dia disebut kayak King of Cipok gitu Karena di setiap intro itu ada Cipokan manis gitu Padahal sama gue mah gak manis gitu Pait banget pait ya main Nah jadi disini ada video yang dia baru upload Dan kalian bisa liat nih judulnya Vicky Naki Channel Sampah Alay gitu ya Allah Dislike nya udah hampir 1000 Mantep Tambahin lagi bos Kita tambah ya 987 Eh 978 Oke kita langsung aja play videonya main Let's go Nih gue udah kangen banget Sumpah Bang Ersha Ramadan Halo guys welcome back to my channel Kembali channel saya Ersha Ramadan King of Cipok Masih sama Masih sama Masih sama King of Cipok Kenapa nih Ke ikan nih bosnya Ke ikan lagi ngambil udara di luar Gitu Kita akan melanjutkan reaction kita Kembali ya guys ya Oke Kali ini kita akan mereaction Ya guys ya yang sedang viral ya guys ya Mau di Kangen buat sama mukanya Jim Sumpah dah Wuh udah lama banget Gue gak ngeliat muka Dari Bang Ersha Ramadan ya bosnya Eh tapi ada yang berbeda nih bang Kenapa tidak ada background Kayak singa-singa gitu Kan dulu kalau salah gue Di background itu Kayak ada Harimau-harimau Singa-singa gitu Kayak ada lukisan Sekarang kenapa polos bang Lu diusir dari rumah Lu tuh gimana Kenapa beda studionya Diusir atau upgrade studio Nish Anjas Kayaknya udah upgrade nih Vicky Naki ya guys Pasti kalian sudah tau guys ya Siapa itu adalah Vicky Naki Tau lah Seorang youtuber ya guys ya Yang bermain Ome TV ya guys ya Iya Dan sasaran dia adalah Orang luar negeri ya guys ya Karena dia pinter berbahasa luar negeri guys ya Tapi Kesalahannya apa guys Rata-rata isi Channel dia tuh bucin simbo guys ya Semua orang yang menonton dia Mungkin kalau mengambil Sisi positifnya Orang bisa berbahasa inggris Minat berbahasa inggris Atau berbahasa luar Tapi sisi negatifnya Tapi kebanyakan orang bucin di konten tersebut Saya anggap konten itu Konten sampah ya guys ya Kenapa terlalu bucin Dan kalau Ada suatu konten yang bucin dan Boom Meletak view-nya Kita denger dulu men Bucin-bucin ya guys Bagaimana lagi bersabda nih Aduh maaf Bukan gitu Maksudnya lagi memberikan Nasehat dan juga ceramah ya Kita dengerin aja dulu Dengerin aja Dari orang Mana itu Ternyata stun ya Gak tau guys ya itu guys ya Aku gak sama Apa Gue hampir kesel kan Apa Kazanakstan Coba-coba Dari orang Mana itu Kazanakstan 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 Bang Kazan K-A-Z-A K-H Gimana sih tulisannya Gue lupa Ya pokoknya tulisannya tuh Kazanakstan Bukan Kazanakstan Bang Ya Allah Gimana bang Kasih tau bang Gue mau ngeliat Apa subda lu hari ini Eh Maksudnya apa ceramah lu hari ini Oke guys Inilah ya guys ya Awal permulaan dari video Pikin Aki Mereka melakukan Video call Bersama Dayana Yang lagi viral Dia viral apa Kenapa makin banyak guys GAS YAA Lisi lo Kalau gak salah gue dulu Gak kayak gitu ya Mennya Gennya anjir ya guys ya Kan ya guys ya Makin banyak ya GAS YAA Makin dianggap 30% Dan 80% Orang menyukai kontennya Kenapa Puji nih guys Banyak sekali Orang-orang Cowok-cowok yang Goblok Mau Berbelajar bahasa inggris Bukan deh Bukan berbelajar bahasa inggris Dia banyak sekali komentar Eh saya ingin nikah Sama orang negeri luar negeri Gak ada yang berkata Saya ingin belajar bahasa gini Biar bisa bunter gini Gak ada Rata-rata apa Puji nih Saya goblok Ya emang kenapa Orang nyari hiburan bang Orang nih ya Habis capek kerja Ya capek belajar Capek ngelakuin hidup Beban hidup gitu kan Ya apa salahnya Dia nonton Vicky Naki Bang Buat jomblo-jomblo Yang gak ada cewek Kan bisa lebih Bahagia Melihat ke uan Seperti ini kan Dia tidak tahu Mau u-u-u sama siapa Jadi cuma bisa ngeliat Ke uan Vicky Naki Dengan bang Neng Dayana Gitu ya Itu apa salahnya Kalau misalnya orang-orang Mau berbahagia gitu Emang orang-orang Nonton Vicky Naki Itu harus belajar bahasa inggris Doang Bang Tidak dong Kayak nonton video lu aja Bang Orang bisa dapet apa Bang Apa orang bisa mendapatkan pelajaran Dari video lu Gitu kan Enggak juga Orang nonton video youtube Nyeh rata-rata gitu ya Buat nyari hiburan doang Bukan buat belajar Rata-rata gitu ya Jadi kenapa Kalau misalnya orang nyari hiburan Emang ngerasalahnya Ada peraturan di youtube gitu Eh buka youtube itu Tidak boleh untuk Belajar Eh maksudnya Buka youtube itu Tidak boleh untuk Bahagia Harus untuk belajar Kan tidak ada Peraturannya bang Eh kesel juga Gula-gula-gula Orang-orang mengambil video Dari bikin lagi Negatifnya aja Tolong ya guys ya Oke kita menonton sama lagi Emang kenapa negatif Orang nyari hiburan doang Boss Oke 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 I'm going to do Intro And then you have to repeat That intro Oke Oke itulah guys ya Wajahnya si Jayan Muka-muka gak ngerti Bahasa Inggris Yakin gue Gak ngerti nih Orang ini Yang banyak sekali Disa disenangi Atau dikagumi oleh cowok-cowok Enggak laku-laku Yang jomblo-jomblo Ya guys ya Entang-entang Lu punya cewek bang Betulnya dia punya cewek Makanya dia berani Ngomong kayak gini nih Karena dia udah UU sama ceweknya Ya gitu Oke Gimana ini terjemahnya Gak ada sih Lihat mukanya Dia gak ngerti Gimana kah terjemahnya Mereka berbahasa Apa kan gak tau kan Dia gak ngerti Rata-rata yang nonton Pilih ini Mesti orang-orang Bawa gila Ya guys ya Karena apa Mereka melihat Iya kan Masih opening bang Orang-orang juga tau Itu opening bahasanya apa Tau orang artinya Lu aja yang gak tau bos Gak perlu diterjemahin Awal-awal Baru cuman ngomong doang Pake bahasa formal gitu Bahasa inggris formal Orang-orang pasti ngerti Gitu loh Keguhannya Keguhannya Dari pikiraki dan daya Nah ya Gak ada hikmah Oke Lanjut lagi kita tonton lagi Gak ada hikmah Tapi lu nonton juga bang Gak ada hikmah Gak ada hikmah Kalo kalian bilang ya guys Saya ini nonton pikin naki Biar pinter bahasa ini Baik Hei hei Slow 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 Jangan kasar-kasar Youtube saya itu Friendly Jangan kasar sekalian Dha Konten pikin naki Semuanya gak ada terjemah Lo bisa Apa itu juga enak? Gak akan Lo kira mudah Bahasa luar yang Kasar banget aja Gak guna gitu Gini loh bang Gini loh bang Ini gue pengen jelasin lah ya Biar kita gak terlalu lama Juga di videonya Nah jadi Gue tadi sempet nonton juga Dan Menurut si abangnya Orang-orang nonton pikin naki Itu cuma untuk Nyari kebucinan doang Dan untuk bahagia doang Tapi gak belajar bahasa inggris Kata orang-orang kayak gitu Eh kata orang-orang Kata dia kayak gitu Nah jadi disini Gue pengen jelasin nih bang Dalam bahasa inggris itu Ada namanya Listening gitu Nah Anda itu bisa belajar Untuk belajar bahasa inggris Itu dengan listening gitu Mendengarkan gitu kan Gak mesti ada tulisannya Gak mesti Listening aja Mendengarkan Nah itu bisa belajar bahasa inggris Bisa Ya disini Fikin naki bikin kayak gini Ya biar orang-orang nih Belajar bahasa inggris Dengan cara listening gitu Gak perlu dijelasin Kayak Kata bang R.C tadi juga ada Mena Kalau misalkan kalian nonton sampai habis Kata bang R.C gini Harusnya Fikin naki itu Mengajarkan bahasa inggris Tidak melakukan OMI TV Jadi kayak dia bikin video Untuk mengajarkan bahasa inggris Enggak Gak gitu bang Ada namanya itu The listening Gak perlu dia Menerima pelajaran khusus Gak perlu Tapi bisa secara listening Kayak misalnya denger lagu Nonton film Nonton youtube Itu bisa Itu namanya listening Orang-orang yang baca bahasa inggris Bisa lewat situ Tapi terserah orang yang masing-masing Ada orang yang emang Niat bahasa inggris Emang ada yang niatnya Cuma untuk nonton doang Menghibur diri doang Melihat ke uwan doang Nah itu apa salahnya Jadi disini bang Ersa Ramadhani Kayak mengatakan Bosannya si Fikin naki ini Salah Karena dia tidak Mengajarkan bahasa inggris Dia tidak secara khusus Kayak mengajarkan Nah ini Tubi Ini Vokab Ya Vokabulari Gitu-gitu lah Gak kayak gitu Emang gak kayak gitu Bang Fikin naki ini Bukan guru bang Bukan Dia itu cuman seorang Youtuber gitu Influencer Yang bikin Hiburan kepada Netizen Subscribernya Ya gitu Bukan guru Bukan Dia bikin video ini Bukan untuk mengedukasi Bukan Untuk menghibur orang doang Dan untuk senang-senang doang Jadi ya apa salahnya Kalo orang-orang juga Nonton video dia Cuman untuk menghibur diri Karena tidak ada salahnya Bos Gitu loh Jadi ya disini Gimana ya Gue tau bang Ersa ini Dia lumayan sih Bang Ersa ini lumayan Gimana ya Kalo misalnya kita bandingkan Antara dia dengan orang lain Yang suka ngerosting-rosting orang Menurut gue sih Bang Ersa Ramadhani Lumayan ada Ada pemikiran lah Ada ide lah Ada pendapat dia Lumayan bisa kita terima lah Emang ya mungkin Maksudnya itu kan Beberapa anak muda sekarang itu Kayak nonton-nonton itu Tidak untuk belajar Emang bener gitu Itu juga buat teguran Buat kalian semua ya mena Kalo misalnya nonton video Atau mencari hiburan Kalo bisa dapet juga pelajarannya Itu maksud gue Makanya gue setiap bikin video itu Ada hikmahnya ya mena Jadi video gue kali ini Hikmahnya adalah Bang Ersa Ramadhani Emang dia cara ngomongnya salah Emang salah Tapi maksud gue Di balik itu Ada hal positif Yang bisa kita ambil Dari Bang Ersa Ramadhani Apa cok Yaitu Kalian juga harus Nyari pelajaran Dari setiap video yang kalian nonton Itu kalimat dari Bang Ersa ya mena Jadi ya Maksud gue kayak Ya ada hal positif Yang kita dapet gitu Kayak kita nonton Wikinaki gitu kan Ya kita bisa listening Kita bisa mendengar Kita bisa belajar Bahasa Inggris Dari listening gitu kan Nah dan juga dari video-video gue Kita bisa dapet hikmah Dari setiap berita-berita Yang gue bahas gitu kan Nah berita yang kali ini Yang dapat kita ambil adalah Yang SOS tadi adalah Kalo misalnya kalian dapet berita Jangan langsung disebar dulu Kalo bisa diverifikasi dulu Apakah itu benar Apakah itu hoax atau enggak gitu kan Nah kayak yang tadi-tadi Yang SOS itu gitu kan Ternyata tidak benar gitu Nah makanya disini Kita bisa ngambil hikmah juga Juga kalo misalnya Ada keluarga korban Yang berharap lebih gitu Maksud gue Nah itu hikmah video kali ini ya So ya guys Sampai jumpa di video ini Jangan lupa di subscribe Dan sampai jumpa di video ini Bye-bye